Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Anggota diberi dari Korkar, kok membuat-buat transaksi orang sana yang bermasalah, kok dia dari transaksi Korkar yang membuat statement kepada pimpinan daerah kita. Apakah sebenarnya Korkar ini apa BTP? Jawabatannya kedua itu dipertanyakan itu sebenarnya. Terima kasih. Kami mohon untuk menjelaskan masa sesuai dengan kesempatan kita, bahwa ada kesempatan yang kami terima di gedung atau BTP, Pantai Korkar Sama Sri. Tapi kami memohon untuk kawan-kawan atau masa supaya menunggu dua, kami menerima keputusan sebenarnya. Bagaimana? Dicobot? Ya, dicobot! Dicobot! Diawikan dia! Menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan landa. Dan di sini, diatur lagi pencaparannya. Dan penyusunan BTP, mengingatkan itu yang pertama dalam dasar tukun yang diri. Oh! Jadi, kami mohon, ini adalah pendidikan pulih ini. Karena, kami juga sebagai masyarakat sangat miris. Karena PPP ini merupakan menambah nilai pendapatan pertumbuhan masyarakat. Terima kasih, Ketua. Jadi, saya terima kasih. Ketua. Diawikan dia! Dan kode ini, teman-teman, nanti akan kita jawab, BPP. Ini masalah antara-antara asal Alkan Kormatangga, Pantai Kormatangga. Mekanisme 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 Pantai Kormatangga. mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenaan untuk menerima rasa kita karena kita saat ini belum demangi dikasih cerita waktu untuk anak-anak panggil segera iya saya bertahan dulu ke Pantai Kompang di Pantai Kompang di Pantai Kompang di Pantai Kompang di Pantai Kompang selamat siap, saya akan menemukan saat ini ada di kantor Pantai Kompang kita akan tanyakan kepada Kompang-Kompang sebagai Kompang tujuan kita karena ada anggota perasi Pantai Kompang yang tidak menghadiri tanpa alasan yang jelas kami masyarakat samausir menuntut kepada Pantai Kompang di mana anggota DPRD dari Gokar yang tidak tahap dengan aturan yang tidak proraya yang tidak mendukung PAPBD Kabupaten Samosir karena PAPBD itu adalah belanja masyarakat belanja publik ada apa kaden PASI Gokar yang tidak menghadiri paripurna PAPBD hari tanggal 30 September sehingga kami masyarakat menyampaikan aspirasi ini kiranya Pantai Kompang menuntutkan sikap sudah jalan dengan itu karena ada pernyataan ini juga menjadi tanda tanya besar kalau memang betul-betul dia kita sengaja untuk memantang supaya tidak terjadi pembahasan justru itulah kita mendatangi pimpinannya supaya segera menindak secara tegas sesuai dengan aturan Pantai yang baru apa yang didapatkan atau jawaban dari PASI Gokar jawaban dari PASI Gokar tadi yang dipilih kita sebagai kedua akan menindaklanjut cuci dengan segera dan jika perlu kau memang terbukti sampai juga akan mengadakan pergantian atau PAW itulah jawaban PASI Gokar PASI Gokar karena PASI Gokar PASI Gokar dan punya Angkara Nasar Angkara Rumah Tangga kita beri kesempatan kepada PASI Gokar untuk mengadakan pleno-pleno sampai ke tiga saat ke tiga pusat kira-kira demikian baik terima kasih demikian tadi mencari kita bersama Angkos Tangkar penampor aksi Alian Simasaka Indonesia dan saat ini akan kita laksinya kembali di Perlisi Mosul saya Pernahus Tangkir Buka TV terus terima kasih terima kasih